Terima kasih. 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 Tapi komiter lain Bandung Raya menyisakan lara bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Tak pernah ada yang menyangka Ardiansyah yang baru bekerja dua bulan sebagai pramugara kereta api Turangga meninggal begitu cepat. Almarhum baru saja dikaruniai anak laki-laki kedua yang masih berusia dua minggu. Di sepanjang hidupnya Ardiansyah juga dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarganya. Tapi tadi ada informasi, katanya sebelum kejadian sempat komunikasi melalui WhatsApp ke istri. Iya, sempat video call dulu, terus nge-WA. Biasanya kalau di WA itu, pih pulang jam berapa? Biasanya jam 7, jam 8, kemarin itu nggak jawab waktu. Tapi dia balas, pih pulang jam berapa? Sesepatnya pun dia bilang gitu aja gitu. Sampai itu, oh mungkin ini ya emang kira-kira dari almarhum. Meninggalnya, asisten masinis kereta api Kominter Line Bandung Raya Ponisam, meninggalkan duka tak hanya bagi keluarga, tapi juga tetangga di Gria Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Di tengah kesibukannya, almarhum Ponisam dikenal sangat ramah dan memiliki solidaritas tinggi. Petugas keamanan di stasiun Cimekar, Njang Yudi, juga jadi korban dalam tabrakan kereta di Cicalengka. Almarhum Njang jadi korban tewas terakhir yang berhasil dievakuasi. Duka mendalam juga dialami keluarga masinis kereta api Kominter Line Bandung Raya, Julian Dwi Setiono. Almarhum dikenal sebagai sosok penyayang keluarga. Ini tergambar dari unggahan foto di akun Instagram pribadinya. Di mata para sahabat, almarhum Julian dikenal sebagai sosok yang baik dan periang. Kalau punya sosoknya baik, dari dulu nggak pernah neko-neko percandanya orangnya. Apa, riang, nggak pernah murung. Selalu kalau ada masalah, sering dia nggak pernah ceria kemana-mana, selalu dipendam. Kalau di lingkungan kita baik sih orangnya. Almarhum Julian juga dikenal sosok yang saleh. Salah satu unggahan di tanggal 20 Desember 2023, Julian mengunggah video cerama soal kematian. Yang paling buruk adalah orang yang mati hatinya sebelum mati fisiknya. Banyak warganet yang kemudian menduga unggahan ini sebagai firasat kematian. Kenangan bersama korban tabrakan kereta di Cecalengka tak bisa dilupakan. Termasuk kesetiaan pada karir hingga akhir. Oke, jadi Anda tahu bahwa suami Anda masih nih, itu meninggal, tapi tidak mengira bahwa ini sebuah kecelakaan yang besar ya? Sampai sana, saya tanya ke Satpam gitu ya, Pak, ini korbannya ada berapa? Oh, ini yang datang ke sini baru dua atau tiga gitu? Kalau yang selamat ada, ada, Bu. Itu yang selamat di UGD sekitar 20. Saya bilang, Pak, saya mau masuk, mau lihat suami saya gimana. Belum boleh, Bu. Sampai Jumatan kan itu ya, jam duhur. Duhur itu nungguin lagi. Habis sholat saya doa, Ya Allah, saya mau lihat. Walaupun kata adik saya utuh, saya mau lihat. Terakhir ya, akhirnya ada yang petugas yang di rumah sakit. Bu, boleh lihat. Sanggup, sanggup, saya bilang gitu. Untung ada orang tua saya, ada teman saya ditemenin masuk. Pas masuk, Alhamdulillah, Bu. Suami saya itu utuh. Allah ijabah doa saya di mobil. Saya minta tutup aib suami saya. Tutup, Ya Allah. Walaupun saya ikhlas apa sih kehilangan terbesar yang secara tiba-tiba runtuh. Saya rasa runtuh. Saya rasa runtuh. Semua hidup saya runtuh. Tapi Alhamdulillah, Allah kasih apa ya. Bukan mojijat mungkin ya. Ya, suami saya sama Allah diwafatkan dengan cara sempurna. Saya burungi ini hari Jumat. Saya bilang gitu. Alhamdulillah, Ya Allah. Terima kasih doanya di hijabah. Terima kasih udah tutup aib suami saya. Di balik kesedihan Mbak Santika, di situ ada juga kelegaan yang menjadi penghiburan ya. Bisa melepas terakhir Mas Inis Julian dalam keadaan yang seperti yang Anda inginkan. Begitu indah. Dan meninggal dalam menunaikan tugas. Sebuah tugas yang Mbak Santika juga dari keluarga Kereta AP Indonesia ternyata. Mbak Santika, jadi melalui setelah mendengar kabar ini, apa Mbak Santika, apa yang Mbak Santika rasakan sekarang? Sudah berapa lama sih Mas Julian jadi Mas Inis di Kereta AP Indonesia? Kalau masuknya sih Agustus 2014. Cuman proses menjadi Mas Inisnya itu panjang, Bu. Terus kan saya juga kenalnya dari 2015. Dari awalnya magang, terus jadi calon Mas Inis, terus asisten, baru jadi Mas Inis gitu. Ya bangga aja gitu. Sepuluh tahun. Bangga sebagai punya suami seorang Mas Inis, dan bangga menjadi keluarga besar Kereta AP Indonesia. Bangga, Bu. Bangga banget. Apalagi, Alhamdulillah ya, teman-temannya, terus pihak-pihak dari kereta, dari berbagai pihak gitu. Dari awal, ngasih tau saya, saya didampingi, sampai kemarin ke sini juga saya tetap didampingi gitu. Berarti, dukungan tuh kan, nggak apa ya, nggak berhenti-berhenti gitu. Walaupun sampai sekarang, saya baru lihat tadi kejadiannya kayak gitu. Saya baru dengar dari Bapak. Ya Allah gitu. Ternyata besar, kejadiannya gede banget. Saya ke Pak Heri Aliudin. Pak Heri adalah penumpang, di Kereta Pituranga ya Pak ya. Betul. Pak Heri berarti waktu itu dari Surabaya? Ya, saya saat itu pulang dinas. Dari kantor, dari Surabaya ke Bandung. Menuju Bandung. Dari Surabaya ke menuju Bandung. Berapa dari Surabaya biasanya itu Pak? Kita berangkat jam 20.00 dari Surabaya-Gubeng. Dan diperkirakan tiba di stasiun Bandung itu sekitar pukul 7 pagi. Berarti waktu kecelakaan itu terjadi benar-benar udah seperti mau nyampe ya? Ya, betul. Jadi memang sebelum berhenti di stasiun akhir di stasiun Bandung, kita berhenti di stasiun Cipende ya. Setelah di Cipende, kita tidak berhenti lagi dan berhenti di stasiun Bandung. Udah mau siap-siap? Saya bisa membayangkan sebenarnya pengepang udah mau siap-siap itu. Itu udah siap-siap. Mau turun, bahkan ya beberapa kru dari kereta api juga sudah bolak-balik. Artinya ada yang mengganti papan nama, ada yang mengganti pas bunga, ada yang mengganti, ada yang menarik, apa, mengambil selimut. kita kan dikasih selimut oleh PTKI. jadinya itu udah mau sampai. Ya, udah prepare, mau sampai di tujuan. Saya ingin mencoba untuk mendengar lagi dari Pak Heri seperti apa situasi di saat itu. Ibu Santika, saya minta maaf, jika Ibu merasa belum siap untuk melihatnya, tidak apa-apa. Ibu tidak perlu melihatnya. Pak Heri mungkin kita bisa lihat di sini. Terima kasih. Yo, yo, Robby. Tadi kan ada bisa melihat ini. Baru. Masih standerung stabil. Ini loko-nya, loko Turanga. Ini yang dari depan. Yang ini gak tahu ini. Pak Heri itu situasi yang pasti sangat membuat panik, mencekam. Pak Heri ada di situ. Waktu itu memang apa yang Pak Heri dan para penumpang pertama kali lakukan untuk bisa keluar dari kereta? Baik. Ya, jadi saat itu setelah kejadian, suasana di dalam gerbong rumah panik ya. Baru sih. Jadi saya lihat penumpang, ada yang menangis, ada yang berdoa juga ada. Jadi mungkin kita sama apa yang terjadi ya. Yang jelas adalah ini kecelakaan. Ya setelah itu saya memberindikan diri membuka pintu gerbong. Oh, Bapak Heri yang buka? Ya, saya pertama di gerbong 3 itu yang pertama buka pintu kereta. Saya ingin memastikan ini apa yang terjadi. Ternyata saya lihat ya sudah ada lokomotif yang naik ke atas. Kemudian saya balik lagi ke para penumpang. Saya informasikan bahwa ini terjadi, kita terjadi tabrakan. mari kita sama-sama keluar dari gerbong ini. Artinya saya pertama keluar karena dari saya agak loncat dari gerbong ke tanah karena memang di situ agak tinggi juga. Dari gerbong ke tanah itu. Kemudian setelah itu ya kita bahu-bahu apa namanya. Tung, coba saling bantu supaya bisa keluar dari kereta. Sorry Pak, saya mau waktu sesaat sebelum kecelakaan itu terjadi ada yang Bapak dengar, Bapak lihat itu apa-apa itu gitu aja. Ya jadi langsung hentakan. Ya jadi kalau saya rasakan sih ada rem secara mendadak itu Mbak. Rem secara mendadak tapi begitu cepat. Mungkin sekitar 2-3 detik baru terjadi hantaman yang luar biasa. Dan itu dengan suara yang sungguh menggelegar. Ini suara yang sangat keras. Ya kemudian setelah itu saya mencoba menenangkan diri karena di pikiran saya ini apa ya, ada apa gitu kan. Setelah saya mencoba memastikan diri saya tidak ada luka atau cedar yang serius saya lihat juga penumpang lainnya ada yang sudah ada di lantai gitu kan. Mungkin mereka terpental dan keluar dari. aktivitas lainnya belum bisa ya kan? Belum. Istirahat ini sampai kapan kan kira-kira? Sampai ya sepulingnya aja gitu. Katanya besok mau dibawa ke? Ya mungkin diurut aja. Sekiatat diurut ya kan? Tabrakan kereta api di Cicalengka 5 Januari lalu total mengakibatkan 4 orang tewas dan 22 lainnya luka-luka. sementara 478 penumpang dua kereta api selamat. Saya juga ingin berbincang dengan Pak Amuharam ia adalah kondektur kereta api Turangga. Saya mendengar cerita dari banyak orang bahwa Pak Amuharam ini ikut membantu menolong dan mengevakuasi penumpang yang terjebak dalam kecelakaan kereta. Pak Am. Baik Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pak Am, saya dengar sedang berobat jalan minta waktu sedikit terima kasih menyempatkan diri untuk bisa berbagi di program Rosi. Pak Am, apa kabar Pak Am? Baik Ibu saya Ibu. Terima kasih. Kabar baik Ibu. Alhamdulillah. Pak Am, itu benar Pak Am sebenarnya sudah patah tulang tapi tetap nolongin para penumpang gitu? Benar ya Pak Ia? Bisa cerita Pak Am? Betul. Jadi gini Ibu ya, kejadian di dalam, kejadian di dalam itu. Pasal itu kan mau closing Ibu ya, biasa kondektur itu kalau udah mau nyampe stasiun si Calengka itu, mau mendekati stasiun Bandung itu, mau ngambil Papa Nama Bu. Posisi saya itu di kereta makan, di tempat duduk Bu. Di tempat duduk, di tempat duduk, meja makan. Nah, pas mau berdiri, mau berdiri, ada makan tiga kali. Duk, 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 duk. itu kena ke perut. Kena ke perut. Ya, setelah itu, cuma, waduh, gitu. Nah, ada teriakan dari pramugari, Pak, Pak, Pak ini, eh, pramugara, pramugara, Pak Ardian, kejepit Pak, kejepit. Nah, gitu. Nah, setelah itu, saya nggak ingat ke badan terasa, terasa itu. Cuma, saya langsung membuktikan, nyamperin pramugari tersebut, mana? Pas lihat, betul, pramugara Ardian itu, kejepit, saya lihatkan kepala sendiri, gitu. Pas, mau keterusan, sempat juga, saya mau non-ser, ya. Karena, terusan, non-ser itu, mati semua itu, buat alat non-ser. Maksudnya itu, kasih tahu, penumpang, tenang, tenang, jangan panik, gitu. Oh, oke. Setelah saya meyakinkan, bu, penyakitkan ibu kejepit, terus, saya ingin menyakitkan ada apa. Terus, saya ke sebelah kiri, ke pintu sebelah kiri, pas lihat, aduh, ini tabrakan. Nah, setelah itu, saya koordinasi dengan Pus Dalyan. Pus Dalyan, Pak, ini terjadi tabrakan, Pak, kecelakaan ini, cepat Pak, cepat Pak, gitu. Beberapa kali, sambil megang HP. saya nggak terasa, nggak dirasain, apa yang saya rasa itu. Padahal itu yang tadi saya, maaf, pada Pak Am sendiri sebenarnya sudah patah tulang, tuh ya. Iya, dari benar pikiran saya itu, penumpang, penumpang, penumpang. Karena kan konektur sesuai dengan tupu, itu ya, melayani penumpang, gitu ya, melayani penumpang, ya, menenangkan, kalau terjadi sesuatu itu, menenangkan, menevakuasi penumpang. Setelah itu, saya menevakuasi penumpang, ya, dengan cara digendong, atau gimana, supaya penumpang itu, keluar semua. Wow, maaf Pak Aam, ini, luar biasa sekali. Pak Am itu sudah, patah tulang, tapi Pak Aam, mengevakuasi penumpang, dengan cara gendong penumpang? Ya, gendong penumpang juga, Bu. Dari hari ini, dari pundak, itu kan tinggi, Bu. Tinggi, gitu. Wow. Penumpang pada yang ibu-ibu, yang udara langusia. Saya itu, pikiran saya itu, itu penumpang, Bu. Saya nggak mikirin diri sendiri, penumpang. setelah yakinkan evakuasi, semua turun, dengan rekan-rekan yang lain. Nah, saya nggak yakinan lagi, yang itu, yang Andrian itu, tolong, Andrian itu, tolong, gitu. Nah, setelah itu, saya, sakit, Bu, ini, hebat sekali sakitnya itu. Baru terasa. Baru terasa, gitu. Ya Allah, gimana penumpang saya? Ya Allah, gitu. Saya udah nggak, nggak inget nih, saking nggak kuatnya. saya juga minta maaf, peselur penumpang, nggak bisa maksimal, karena keadaan saya juga, ya, kena juga musibah, gitu. Sampai sekarang, saya trauma. Saya inget penumpang, penumpang, banyak penumpang. saya sempat evakuasi dulu, menenangin dulu penumpang, yang sabar, yang sabar, gitu. Tapi Alhamdulillah, semua penumpang tulang, nggak itu, buat saya marah-marah, atau nggak, apa ada bengong, banyak yang bengong. Ya, sop palingnya, ngeliat gitu. Saya keluar, keluar ke sini. Sampai saya sesalkan itu, dia nggak bisa nolong, sampai tuntas, gitu, karena ini sakitnya luar biasa, gitu. Terus saya dibawa keambulan, sama petugas KAI, dengan wadah disangas, sangat-sangat baik, ke RMSD. Ya, ternyata katanya, nggak akan semua yang mupatah. Nggak gitu aja, ya, mohon maaf, nggak bisa sampai tuntas ke penumpang, ngelayani penumpangnya. Hanya bisa evakuasi aja, gitu. Selanjutnya saya nggak tahu, Pak Am, jadi, saya merasa, jadi, Pak Am, jadi, merasa bersalah, tidak bisa maksimal, mengevakuasi penumpang. Padahal Pak Am sendiri kan cerita, Pak Am ini kena hantaman yang luar biasa, tidak merasakan sakit, padahal ternyata ikut patah tulang, terlepas dari patah tulang, tidak mengingat, atau tidak terasa-rasa sakitnya, tapi tetap menggendong penumpang, untuk mengevakuasi, itu sebuah tindakan yang luar biasa. Pak Am, jadi rasanya, jangan merasa bersalah. Betul itu, saya juga mohon maaf sekali lagi. Ya, maksimal, gitu. Pak Am, sekarang kondisinya, tapi gimana, Pak? ini, kemarin itu kan, Bu, menurut Pak, di satu dengan yang lain, sembuhan, Pak Am, sampai maksimal, karena saya agak betah, di rumah sakit, Bu, siapa yang betah, gitu. Nah, langsung, ini masih ngilu, Bu, masih ngilu-ngilu, terus agak perih, kalau berdiri pedak, lama, saya sakit, masih sakit, proses penyembuhan, nah, tapi kontrol terus, diawasi sama, dokter kereta api juga, aku diawasi terus, sama Santor, kata, kata dokter, kapan bisa pulih, total, mau balik lagi? Jadi, ini? 6, 6 minggu, 6 minggu, ya, 6 minggu, ya, 6 minggu, terus ditantau. Ya, ya, pelayanan dari kereta api, kecariaan sendiri, dari birut, dari komisaris juga, ngejemur ke, ini, dari pagu berlut juga, ngejemur ke, terima kasih banyak. Pak Amwaram, terima kasih, sudah berbagi, ceritanya ini, luar biasa sekali, kami semua juga sangat, menghargai, apa yang sudah Pak Am, melakukan, untuk ikut mengevakuasi, para penumpang, yang, ada di dalam kereta, meskipun, seorang kondektur, bernama Amwaram ini, sebenarnya juga, sudah mengalami patah tulang, tapi dia tidak berhenti, untuk mengevakuasi, dan ikut menyelamatkan, penumpang lainnya, dalam kereta. Pak Am, cepat sembuh ya Pak, biar, nanti langsung kerja lagi, di, penumpang kereta api, menunggu Anda. terima kasih Pak Am. Pak Julian itu sosok yang, ceria, orangnya itu ceria, terus murah senyum juga, senang membantu rekannya, pokoknya, masalah di kerjaan, orangnya itu, disiplin, sangat disiplin, ya. Almarhum sosok yang, luar biasa lah, dia, ramah sama teman, terus, sopan juga, ibadahnya selalu, tekun lah, untuk masalah ibadah. Di dalam pekerjaan tuh, benar-benar, bisa jadi contoh, untuk yang junior-juniornya, panutan lah, untuk teman-teman yang lain juga. Suka, ke kita itu, kadang sharing dengan, saya sendiri, terkait, dinasannya, terkait, kepatuhan dengan, SOP alur dinasnya, artinya memang, Pak Julian ini, dalam dinas, memang loyalitasnya, luar biasa. Tadi kita dengar, cerita, ya, memang dibalik sebuah, tragedi, sebuah, pengalaman yang luar biasa, menakutkan selalu ada, pertolongan-pertolongan, yang tidak disangka-sangka. Pak Heri sendiri, sebagai seorang penumpang, memberanikan diri, membuka pintu, itu, gak sembarangan juga loh, kekuatan itu, Pak Heri. Ya, memang saat itu, begitu kejadian, saya lihat, semua penumpang, dalam keadaan panik, jadi, tidak apa, tidak tahu, apa yang harus diperbuat, makanya saya, memberikan diri, membuka pintu, tujuannya, ya, untuk, supaya kita, cepat-cepat keluar, dari gerbong itu, karena kita, gak tahu apa yang terjadi, gitu kan. Saat itu, masyarakat belum banyak, ya, masyarakat belum banyak, setelah saya turun, dan saya membantu, beberapa penumpang, turun ke bawah, berikut, barang-barang yang dibawa, barulah, beberapa masyarakat, mendatangi, TKP, saya sempat juga, nanya ke salah satu masyarakat, untuk apakah, punya obat, gitu kan, karena memang saya lihat, ada yang terluka, di pelipis, sama luka di hidung, tuh, belum, ada yang menangani. berapa lama, Pak, Bapak, survive di lokasi waktu itu, sampai kemudian, ke rumah sakit? Saya gak ke rumah sakit, karena saya, merasa, ya, saya cukup di, ini aja, karena luka saya, hanya sedikit di kaki, dan, memar-umar, di, di bagian kaki, saya rasakan sih, memang agak, cukup lama juga, Mbak ya, jadi mungkin, mungkin kurang lebih, satu jam lah, satu jam dari begitu, kejadian, sampai datang ambulans, atau bala bantuan lainnya. Saya tahu, Mbak Santika ini kan, juga, merasa terganggu, dengan, apa yang menjadi, komentar, netizen, karena dianggap, loh, kok, masinis, berumur, masih muda, sebenarnya, apa yang bisa, Mbak Santika ceritakan, soal, kompetensi suami Anda, yang memang sudah, lolos, menjadi seorang masinis, di kereta api. Ya, gini ya, Bu, kan saya, saya juga, kenal suami, dari awal, dia masuk kereta ya, masuknya, apa, Agustus 2014, saya kenal tuh, awal, awal tahun 2015, ya saya tahu, bagaimana prosesnya, dari mulai, calon pegawai, magang, terus ada pelatihan dulu, dikelat dulu, makanya, kalau ada yang mengomentari, seperti itu, ya mereka kan gak tahu ya, proses untuk menjadi masinis, seperti apa. gak gampang loh. Pegang setir aja, istilahnya setir ya, pegang handle, pegang setir, itu tuh, dari awal masuk tuh, berapa tahun jaraknya, apa aja sih prosesnya, bahkan, kalau kita kan, kalau motor, mobil, perpanjang sim gitu ya, di kereta juga sama, jadi ada kompetensi lagi, dikelat lagi, terus aja gitu, itu tuh, dilakukan berkala, makanya kalau ada yang bilang kayak gitu, ya, kenapa sih, masinisnya lebih muda, dibanding yang asisten, karena memang ada program yang seperti itu, kebetulan, saat itu memang suami saya yang jadi masinisnya, yang lebih muda dibanding asistennya gitu. Dan itu biasa, dan itu sama sekali tidak menjadi ukuran kompetensi seorang masinis. Sekarang juga mulai dikulik-kulik, dilihat-lihat Instagram almarhum suami Anda, apakah Anda terganggu dengan kemudian terekspos, apa yang diposting oleh almarhum? Jadi, kan, kita gak pernah tahu ya, sebenarnya apa sih dibalik itu semua gitu. Sebulan, dua bulan kebelakang tuh memang, sama saya sering bercandaan gitu kan, karena seumuran juga. Kamu ngapain sih dibuka, Instagramnya gak di-frypet, mau jadi artis gitu bilang. Kata Mbak Santi kakak almarhum nih. Terus kata suami saya, orang yang diposting juga gak yang gimana-gimana, paling tahu siah-tau siah buat apa sih gitu. Buat amal jariah aja, kita kan gak tahu amal kita dari mana nih masuknya. Ternyata benar ya Bu ya, postingan itu tuh jadi amal jariahnya. Sampai, saya tuh mau tutup akunnya sebenarnya, cuma karena handphonenya rusak, saya gak tahu email dan sebagainya. Jadi susah, mau cepat-cepat tutup aja. Sampai ada yang apa, ya saya juga gak ini ya Bu ya, tidak bisa menyalahkan juga. Karena namanya juga media ya, media sosial, cepat gitu. Ada yang dari Facebook, dari apa, dari apa. Cuma saya mohon gitu ya, pada siapapun yang punya foto suami saya, apalagi saat kejadian, tolong jangan di upload gitu. Ini kan jejak digital ya, gimana kalau anak saya lihat, saya aja yang udah dewasa, keluarga saya aja, gak kuat lihatnya Bu. Apalagi nanti kalau anak saya lihat. Ada yang, apa, nunjukin foto anak saya. Saya gak lihat langsung sih Bu ya, cuman saudara-saudara, temen gitu ada. Yang, aduh itu sampai, anaknya kelihatan, kok gak ditutup. Tapi kan, kalau lagi berduka gini, yang ngelayat, antara temen, saudara, sama warga yang gak kenal, udah gak jelas juga. Dan kemudian diambil-ambil foto, dan kemudian di upload di social media. Saya rasa ini menjadi salah satu pesan penting, untuk kita semua, yang memiliki akun media sosial, ada permintaan secara khusus, dari Ibu Santika, dan saya rasa ini menjadi permintaan, banyak orang, agar kita menghargai, privasi, orang lain, terutama mereka yang sedang berduka. Semoga pesan, Mbak Santika ini, benar-benar ditangkap oleh, banyak netizen, supaya, tidak terus, mengganggu, privasi, terutama keluarga, seperti Mbak Santika, yang sedang berduka ini. Tapi, sebelumnya, saya juga ucapin makasih ya, Bu ya, kepada semuanya, viral yang suami saya dapetin, Alhamdulillah banyak doanya. Tidak cuma yang, yang tadi gitu ya, yang upload-upload gini, tapi banyak juga yang doain. jadi, kalaupun nanti, anak saya, suatu saat nanti nanya, oh, kan makanya Bapak ya, Bapaknya kemana? Saya tinggal lihat aja, searching, paling atas, nama Bapak kamu, kelihatan, pahlawan, saya bilang gitu. semua orang, siapa sih, yang gak tahu, Bapak kamu, saya bilang gitu, nanti, kalau dia udah gede gitu, nanyain, ya pasti akan bangka. Dan, saya terkesima loh, Mbak Santika, ternyata, ayah, dari, kerja di kereta api juga, lalu, kakek saya dulu, kakek juga, kerja di kereta api, Indonesia juga, jadi bisa dibilang, sekali lagi, keluarga dari kereta api Indonesia, dan saya bisa lihat, tadi Anda bilang, bangga sekali, menjadi, jadi seorang istri, masinis. Bangga Bu, dari awal juga ya, kan deket gitu, gak tahu nih, statusnya, cuma taunya, kerja di kereta aja, Bapak saya tanya, emang siapa itu, kerjanya di mana, di kereta aja gitu. Langsung di okein, sama ayah. Ya, ini sebenarnya curhat aja ya Bu ya, dari awal saya, pernah bilang gitu, siapapun yang pertama ke rumah, misalnya lu jadi suami, terus pas dateng, suami saya yang pertama ke rumah, lalu itu beneran jadi suami saya, baru ketahuan tuh, kan, Bapak saya banyak temennya, coba cari ini, namanya ini, oh, masinis nih, calon masinis, katanya gitu, Bapak saya aja bangga, jadi pahlawan, mengorbankan diri sendiri, daripada harus banyak, korban-korban yang lainnya gitu, gak apa-apa, saya aja cukup saya, yang jadi korban, mudah-mudahan gak ada lagi lah, kejadian kayak gini. kita berharap hal yang sama, Pak Heri, gak trauma dong naik kereta api? Iya, gak gak trauma, tadi kesini juga, kita naik bus, gak trauma. Naik bus, ya, ini akan jadi pelajaran, untuk pemberesan, manajemen perlintasan di kereta api Indonesia, karena kita butuh transportasi ini, dan kita berharap ini menjadi yang terakhir. Akhirnya terima kasih, sudah dari Bandung, ke Studio Menara Kompas, juga untuk Mbak Santika, terima kasih sekali, sudah berbagi bersama saya di Kompas TV, salam hormat untuk keluarga. Saya boleh bicara satu. Boleh. Ya, saya ucapkan terima kasih, untuk semua pihak, dari berbagai pihak, mulai dari pertama saya, saya tahu, saya di rumah sakit, yang mendampingi saya banyak, dari pihak kereta api, gak berhenti-berhenti, sampai sekarang, sampai saya ditanyain kabar, pokoknya terima kasih banyak, untuk semuanya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas doanya, mudah-mudahan suami saya, Husnul Khotimah. Amin. Apa yang dikorbankan suami saya, mudah-mudahan Allah terima, Allah ganti sebaik-baiknya. Mudah-mudahan, seluruh pihak yang membantu, evakuasi suami saya, semua pihak yang membantu, mendukung saya, untuk melanjutkan hidup, mudah-mudahan Allah ganti, dengan sebaik-baiknya. Ya, gitu aja mungkin. Terima kasih sekali lagi ya, Mbak Santika, Pak Heri, yang kuat, Mbak Santika. Salam sekali lagi untuk keluarga. Terima kasih. Terima kasih juga bagi Anda, yang selalu setiap menyaksikan program Rosi, tetap di Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.